Rasa bangga sekaligus haru, tak bisa disembunyikan dari laut wajah kedua orang tua Satrio Mukti Raharjo begitu mendengar kabar anaknya diterima menjadi anggota Polri berdasarkan keputusan langsung Kapolri Jenderal Listil Sigit Prabowo. Diketahui, Satrio merupakan pemuda yang jari tangannya nyaris putus lantaran di Began saat hendak mengikuti seleksi calon siswa Kasis Bintara Polri pada Sabtu 11 Mei 2024. Sementara itu, di Bunda Satrio, Septi Nurlela menganggap diterimanya sang anak jadi anggota Polri usai di Begal sebagai bentuk nyata suatu berkan dibalik musibah yang terjadi. Septi mengatakan, sejak kecil putra sulungnya itu memang bercita-cita menjadi polisin, tahun ini adalah kali kedua Satrio menjalani tes seleksi Polri demi mewujudkan cita-citanya itu. Sebagai orang tua, Septi selalu mendukung impian sang anak, karenanya ia menggarahkan Satrio untuk melatih bela diri sejak belia. Meski saat ini jari kelingkingnya nyaris putus susai dulu dengan kawanan Begal, Satrio mengaku tak trauma. Ia bahkan siap membasmi kejahatan jika nantinya telah resmi dilantik sebagai anggota Polri. Saya menjadi suara polis. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya bersyukur, banyak terima kasih. Yang pertama saya akan tetap merendah dan tetap menjadi masyarakat seperti biasa meskipun berseragam dan berpangkat, saya tetap mengayomi masyarakat. Dan saya pertama adalah saya tidak ingin ada korban seperti saya lagi. Saya benar-benar tidak ingin, apalagi ada orang yang ingin berangkat tes seperti saya terus harus mengenai musibah.